Sebelum saya mulai, kalau bisa maju lagi sedikit. Ini yang kosong, diisik. Ya begitu. Jangan mulai tadi, nyaman. Mulai doakan biar yang masuk ke dalam masjid sini, mudahkan masuk surga. Yang di luar, mulai doakan mudahkan masuk angin. Ada tahu ya. Masya Allah, Madura ada. Bada kia? Alhamdulillah. Saya kini yakin. Bada pak, tau juga pas siapa? Oh, cok, oh no, sing ngocie, cangkemi meneng lunggo sing api, runggo nunggo pingin telur nak wai. Paham kena? Ya. Oh, ini pernah mesti. Ya kan? Mohon maaf, ulun terlambat. Kenapa tadi ulun di Hatungun? Jam setengah sepuluh, ulun dah dihatungun tadi. Ya kan? Kasih ini. Alhamdulillah. Biar masih istiqomah. Duduk mudah-mudahan. Insya Allah kaburkan. Ada nampak luar kita seberatan. Amin. Makanya ulun hari ini kadang lawa lawas. Karena ulun tahu. Biar sudah mungkin sudah lapar. Sudah heng. Sudah bilang ngantuk. Kena guring. Jadi ulun hari ini kadang lawa lawas. Mungkin ini saja dapat lu sampaikan. Kenapa? Eh, belum anda? Eh, nyata eh. Menyampiri ini kadang disangui orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim 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 Stab Brani, tahu ya? Guru Haji Dr. Andes, Stab Brani, MMK, maju mundur kena Dan para guru yang lainnya, banyaknya hanya datang Tadi duduk, belum cerama disurungi Tadi demah, duduk Biar aja Balik Tampar nih Bapak Dan para pejabat, Bapak Renta, Bapak Kepala Desa Adakah? Ada? Kemana? Ah, penyakitnya keluar, Kak Eh, dengar kan telinganya yang kampung nih Menyadamah bakal, ada mau turun ke masjid Sembah yang ada mau Diundang masyarakat, ada mau datang dan duduk Jangan dipilih lagi, Kak Menyambil di kampung, bener aja Menyadamah bakal? Pintar anak-anak RT mana RT? Pangkat renang, RT Pasti menjaga wadah itu Itu RT gak tuh? Menyadamah bakal? Menyadamah bakal? Iya ya, ada potongan bidanya Tapi masya Allah luar biasa Kita doakan bahwa RT Mudah-mudahan si Dinda itu-itu Hadirin Hadirin walhadiran Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Suatu kehormatan buat kita Ketika kita hadir duduk Memuji Nabi Muhammad SAW Membaca salawat kepada Rasulullah SAW Salatan dia tasilu biha Agrabu kemini majlisan yaum al-giyam Akharuhum alayya salatan Orang yang paling banyak duduknya Maling dekat duduknya Lawan aku kelak di akhirat Adalah orang yang paling banyak membaca Salat Salawat Masya Allah Apa isinya daripada salawat itu? Semua sirah daripada Nabi Muhammad SAW Ya kan? Salawat itu banyak macamannya Ada yang sering dibaca Salatan Allahumma salli wa sallim Apa itu? Salatan kamilatan wa sallim Nampak tak? Nampak tak? Hamilwa ni Salatan kamilatan wa sallim Salaman taman ala sayyidina Muhammad Terus dibaca Yang paling pendek salawat itu apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Yang pendek pada itu Padahal lagi Padahal lagi Padahal mendapatkan Muhammad itu salawat Lain Orangnya-orangnya Muntung Muhammad 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 Lain Ada yang dibalar-balar Muhammad sudah bagus Salah dibalar lagi Mat-mat-mat-mat-mat-mat-mat-mat-mat Salawat dibalar Nah Ya kan? Malaikat dia Allah Allah salli wa ta'ala Malaikat bersawat kepada Rasulullah Sallallahu ala sayyidina Muhammad Apalagi kita umat Nabi Makanya kenapa? Bersyukur kita kepada Allah salli wa ta'ala Sampai saat Bina Allah pajakkan umur kita Sampai ke bulan kelahiran Rasulullah Allah berikan kita sehat Allah berikan kita karunia Yang sangat besar Ini adalah Murni Anugerah Karunia dari Allah salli wa ta'ala Sementara kita adalah manusia Yang dimilih oleh Allah salli wa ta'ala Ya kan? Ada orang di luar sana Yang mereka mengerjakan Maksud kepada Allah Mereka mengerjakan hal Yang dilarang oleh Allah Ada yang mengadu ayam Ada yang menjinit Ada yang duduk di orang jablay Ada yang obat Ada yang melempok Lem sandal di isyap Lempok bungol pada sandal Ya? Ya kan? Itu mereka orang keluar sana Tapi kita diberi hidayah oleh Allah salli wa ta'ala Duduk istiqamah hati kita kepada Allah Istiqamah hati kita kepada Nabi Muhammad salli wa ta'ala Mendengar daripada sejarah Nabi Muhammad salli wa ta'ala Karena yang menyebuti Kalau Nabi gureng kita gureng juga Bujur kada Hanyar hidup Tadi mati Kalau Nabi makan kita makan Bujur kada Cuma makannya Nabi lawan kita lain Kalau Nabi itu makannya sedikit Ada kita bang Sedikit-sedikit makan Makannya wadahnya habis berita Karena lupa pada Alhamdulillah Belum dapat lagi Padahal sudah habis Nah di kampung lah Makannya Di mana diundang orang Makanan hantu berait Alhamdulillah Allah berikan sehat Ne'mat Ya kan? Makannya manusia ini Sebaik-baik mahluk yang diciptakan Allah Di muka bumi ini Manusia Ya kita nih Kami punya kada percaya Biar berdiri di kebun binatang tuh Bandingkan mana bunga selam biar Nyetai bunga selam biar Berita Ciptaan Allah Ya kan? Dia makan apa? Kadang-kadang manusia ini Kalo syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dibidikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masyiat Padahal nampak makan nyaman Alhamdulillah Nabi tiga hari kada makan pernah Muka sebelahnya tau lah Muka sarwan Makan Sekong orang Yang dimakan Tiga piring Lo tau aja Bukan suka maju Makan nyongkoler Muka suka maju Cepat habis Baras Makan sehari Sekong Tiga piring Empat piring habis Soto Rawon Sarwan Huna Pengantin tuh Soto rawon Sok habis Membuat di jalingan Dua ribu Mana-mana Sok habis Makanya Makan nyomohanya Pena lahir Makan nyomoha Pena perangut Ya yang beri Dua ribu Dua ribu Ya tau Tapi kenapa Alhamdulillah Nekmat diberikan Allah Allah Berikan kita Nekmat Luar biasa Makan nyaman Ada penuh sugi hidup Ya kan? Biar kira nyaman Jangan sugi lah Nyaman Jangan sugi lah Tidak Ada Neng nyaman tuh Seorang sugi Terlupa Bahannya Nah Ben kira nyaman Jangan sugi lah Ada Neng nyaman tuh Seorang sugi Nabi Sulaiman tuh Baik sugi Nabi Sulaiman Ada yang patuh kah? Benarkonnya 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 Mbah Nabi Sulaiman tuh Yang sugi baik Pendudian masuk surga Mbah Di antara Nabi-Nabi yang lain Pendudian masuk surga Yang Nabi Sulaiman Kenapa? Sugi Nah miskin Pendulu Kenapa jadi miskin pendulu Benarkonnya Maskin mati Malaikat di koler Kona-kona Mbah Menyesukkan Banyak Banyak Takonannya Kan disini Mobil Kata Dua buah Rumah Bang Empat puluh Tanah Bang Sepuluh hektar Ya itu bang Dua Di mana Di mana dapat Baga 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 Mudah Orang Baja Malaikat Mengalih Kebanyakan Takonan Mengalih Datang lagi Miskin Takonan Malaikat Disini Mekam Ada Rumah Minjemi Orang Pendaraan Minjemi Melontotangga Baja Malaikat Mengalahi Menakoni Masuk Surga Nah Itu Istimewa Miskin Tuh Berdulu Masuk Surga Mereka Suki Makanya Mereka Bukan Suka Mancuni Semuanya Mudah Miskin Mereka Jangan Biar Baya 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 Tau Suki Menyak Memorak Bagus Kedah Jawab Bukan Bagaya Tul Duduk Sampai Suki Menyak Memorak Bagus Kedah Bagus Dermawan Bagus Bagus Assalamuala Jangan Kedah Medit Medit Duit Medit Duit Duitnya Banyak Tapi Pelit Assalamuala Kata Madura Cere Ada Tadak Kepi 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 Mbak Orang Bahil Itu Pak Orang Bahil Barak Lawan Neraka Jauh Daripada Sorga Menyana Di kampung Pian Yang Suki Tapi Apik Jauh Hija Menyemati Jangan Dilatangi Seumur Seorang Awal Mana Eh Kemana Duduk Duduk Fabiah Menuju Kan Fabiah Menuju Kan Duduk Duduk Jaga Banyu Tuh Ini Masih Ada Bagus Kalau Bina Nangis Orang Malih Semalam Menangkar Ayo Kan Kan Bagaya Lu Sari Jangan Bagaya Tapar Nek Aroh Menangis Cekali Menangis Abah Menang Ulan Bah Masih Dikurangi Orang So Gih Memorah Bagus Miskin Memorah Bagus Lagi Jangan Engket Yang Medet Dipet Sumbangan Masjid Mau Litar Memberi 5 Ribu Menang Masuk Sorga Mana Ada Sorga 5 Ribu Ada Menyambar Kesan Badan Oke Berhiman Berapa Pertunjuta Dibayar Galang Dili Dijual Dijual Terbujur Menyambar 5 Ribu Beri Masuk Sorga Ya Allah Firdos Ya Allah Sorga Firdos Ya Allah Firdos Memberi 5 Ribu Masuk Sorga Firdos Sama Orang Rumah Ulun Minta Doanya Dua lembar Doanya Aja Doanya Selamat Mudah 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 kita hadirpun ke tempat ini memuji Rasulullah yang dicari keberkahan lawan Nabi agar kita meninggal dapat syafat Rasulullah tapi punya engken jauh daripada rahmatnya Allah amunya pelit jauh daripada rahmatnya Allah ini apa kami? ini apa kami? ya jangan kasih kalau pindah 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 disini pindah lah naik ya jangan kasih pengamat-pengamat mulai tadi kalau pindah 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 tapi punya pelit dia beri harta tapi pelit ya Allah iblis kita berjauh setan ada beberapa anak hantu berjauh punya apik jangan itu kucingnya jangan besar di rumah kurus kari kucing mah ada liwak kada nasib surung menyemakan iwak kalau tau tulangnya dihuntal bermana Nabi suka maju mbak iya kak apik nunggu tebillah mbak tapi kadaman yang hadir-hadir ini kadang orang apa murah beritaan makanya makanya lomba akan mudah-mudahan biar masuk surga beritaan mbak mbak nunggu tebillah mudahan masuk angin mbak jangan ringkir-ringkir jadi orang kadang-kadang rumah banyak misi baik mahumaan banyak misi karet kebun sawit banyak kebun kelapa banyak kanak banyak rumahnya banyak bininya mbak yang dimakan di rumah aja biar tau lah tahu tempe tarung tarung tahu tempe tempe tahu tarung tarung tahu tempe tempe tahu tarung al-fatihah padahal sugi yang dimakanin tuh ya hari-hari sebulanan dimakan satu truk serumahan kenapa makanya tempe tahu orang iya kak banyaklah belanja nunggu harus berusaha nunggu ini berapa aja ditukar apalagi mau ibu-ibu itu bu nunggu 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 berapa aja ditukar makanya muha ibu-ibu ini ini larang bener makanya tapi muha ini pucat beri marah ya kak ini ini harap ini karena mau nunggu 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 warna hijau sisi 4 tuh itu menyenok 07 itu warnanya habang lombok 02 itu warna beet ha? dia bakal dasar ulu ya? itu biar pak ya kan? harganya berapa? kincu itu 42 ribu harganya 45 aku jual ha? itu itu pak bagus kincunya biar bibir tahan top kayak meskret kada mau luntur ini ada yang murah kincu Dolby murah Dolby nah halus lamak hirang hirang lamak bapak orang kincu kincu itu bunyi orang ada pegaya itu tawa juga nih halus halus hirang lamak itu pak aduh harganya 17.500 buah ini orang menjual 26.000 25 menjual itu menminum menyangkir berikir nah murah valentin dia juga menang warna abu-abu abu-abu anum valentin dia juga itu murah itu belum lagi kubur kuburnya dipakai ultima ultima itu 260.000 harganya itu biar keluar ada hujan batu itu itu bagus ada yang murah kubur berapa bib setengah kilo 10.000 nah bak gandum dikujak bahimak dipiring dibati banyak nah dikurami kamu tengah malam keluar gigi jadi kelihatan mbak belum lagi belum lagi viva panjang selus itu ada warna hiram ada warna coklat ada biru tuha ini ada bayu lagi dah bayu itu ini warna hiram lawan warna coklat itu mudanya 26.500 mudal itu orang berjual 34.33 berjual orang kenapa jadi tahu berjualan berapa ditukar tapi untuk Allah untuk Rasulullah ini berjualan berjualan di bawah masuk surga berjualan untuk akhirat ini punya periksa dokter nyata corona ada sakit mata gigi longgar apa yang ada corona ya kan orang yang luar biasa ada tamu datang ke rumahnya di makhamilan diberi duit diberi duit diberi diberi duit diberi duit diberi duit bagilah meskin mungkin sedikit mungkin banyak sayang beliau itu memberikan wakil miskin tamu yang datang ke rumahnya 700 sampai 1000 borsi 6 hari 700 sampai 1000 borsi 6 hari punya tamunya banyak lagi datang disebelahkan sidir ontak di sebelah sidir ontak, ontak itu sekong berapa? 35 juta raja sekong, itu orang sehat 5 juta dapat mana ada ontak anak corona itulah mereka makanya Rasulullah ini siapa yang belajar itu siapa yang mendidik itu Rasulullah SAW Nabi Sayyidil wujud Nabi Muhammad SAW kita kawal asalkan jangan neger-neger jangan pelit-pelit semua hartanya habis diberikan oleh Rasulullah sahabat itu kalau sudah cinta lawan Nabi jangan kan hartanya nyawanya beliau korbankan Nabi Muhammad SAW kenapa? karena kalau meninggal dunia yang menolong Allah yang menolong Rasulullah kita berkaitu juga kita Rasulullah yang seru kalau tidak menolong Allah akan menolong Allah akan menolong Rasulullah SAW rumah Rasulullah terlalu dikelilingi oleh Tuhan menggafir Quraish apa niatnya? ingin membunuh Rasulullah Nabi ada di dalam rumah bersama dengan para sahabat-sahabatnya ada Sayyidina Umar ada Sayyidina Usman ada Sayyidina Ali ini Nabi kalau keluar daripada rumahnya Rasulullah akan dibunuh oleh Tuhan sampai Sayyidina ul-Bakar mengatakan kepada Rasulullah ya Rasul biar aku aja yang keluar wahi Rasulullah biar aku yang dibunuh wahi Rasulullah biar aku yang mati wahi Rasulullah asalkan pian selamat wahi Nabi SAW Masya Allah adalah orang kayak ini eh jamin hape jamin hape nampar nih adalah orang kayak ini madenda jangan keluar wahai Rasulullah jangan biar aku aja yang keluar biar aku aja yang dibunuh oleh Tuhan biar aku aja yang mati oleh Rasulullah ada apa Pak astagam pian selamat Masya Allah tapi bertolongan dari Allah apa aja Nabi wahi Siddhina Bakar biar biar aku aja yang keluar ada Bapak disini keluar Nabi Muhammad apa yang terjadi ketika Rasulullah keluar itu mata-mata mereka orang kaum kafir kuras dimuntahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihalangi ditutup dengan dinding-dinding sehingga ketika Nabi keluar daripada rumahnya tidak ada satupun kaum kafir kuras yang melihat Nabi Muhammad keluar daripada rumahnya Masya Allah kita ingin seperti itu Pak inginnya apa kalau meninggal dunia husnul khatimah amin kalau meninggal dunia masuk surga amin itu yang dicari jangan cuma kita sekedar hidup makan gurih hidup makan gurih makan hidup gurih pen tau lawan siapilah pen tau siapilah apa mbak mbak coba jawab yang kompak yang nyaring ya tau lah sapilah ya jawab lagi jawab lagi jawab kira-kira adalah sapi ke majlis sapi ke masjid adalah nah ulumatakonan punya orang kadang ketujuh ke masjid kadang ketujuh ke majlis berarti sama lawan pinter anak-anak pinter ini kadang-kadang rumah walau masjid ke masjid ke masjid kan suah intropeksi hidup di dunia ini sementara benar aja syekh Ahmad dan beliau mengatakan dunia ke mahir ilmaggar dunia yang kita diam ini sementara aja pak tetapi dunia yang kita diam ini hanya sekedar empat lalu benar aja namanya kita kan ada suatu sembahyang apa diharap nah wajib itu tinggalkan rumah masjid ke masjid ada suah lima kali bang kawan kare sinatangan buat maanabib suah manju suah manju di lima labib ke sini lima kali kare sinatangan Allah 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 5 kali dia yang muyak kaum muyak kaum ini kalau rambut menebik dikabung kabung menebik kanan aneh ya kaum sali fal taduhri wal asri wal maghrib wal isai was harian perai lalu beres rumah masjid ada masjid alhamdulillah bagus sudah masjid alhamdulillah yang sembah yang gak ada apalagi subuh bagawi mencari karet dimana-mana lalu-lalu di kepala nah buat tengah malaman tulak sembah yang subuh gak ada orang mana bep suka maju bujur gak ada nyari bujur gak ada alhamdulillah ngaku berhataan ini langsung surga berupan bagawi yang berkira rezekinya Allah bagawi karet bagawi sawit dimana-mana sholat kan malah ini ada orang nombor empat pengajian sembahyang bertamat bungol berhidup sudah tahu jeluput yang diupati nabi itu sampai mengkabati sembahyang ditegur oleh siri aisa ya rasulullah yang berhima iman sholat ya rasulullah dosa yang lalu akan datang diampun Allah nabi ternyata nabi sedosa maksud saudara rasulullah pak apa cair rasulullah ya insya bukankah tidak pantas aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur itu nabi umat yang bertamat bertamat semayang saya mengajikan mengajikan makrifat ya padahal luput makrifat itu mengenal makrifat Allah mengenal Allah kenalkan dirinya dulu kenalkan dirinya dulu aku yang anda kenal Tuhan dirinya ada apa surat wajibnya tinggal bayar 3 juta matah mana ada surat bayar bumbu apa itu ada paham bingung kalau ini makanya kita hidup di dunia yang punya ada manfaat mati jak punya ada manfaat mati jak harus sembahyang gak ada apa gak ada sobor sembahyang yang salah siapa kaum menyebabkan sembahyang yang salah siapa kaum kenapa jadi salah kaum menyembang itu naum nya panjang mana di Makkah mana rambang asolat khairan minan no di Makkah asolat khairan minan no itu ada kaya disini asolat khairan minan no di Makkah asolat khairan minan no surat itu lebih baik daripada kurik sholat itu lebih baik daripada turuk di Makkah disini lain sholat itu lebih baik daripada kurik sekampungan masjid berat kurik ini kadang-kadang lagi sembahyang tak tak sembahyang gak bisa bacaan jadi imam bacaan bacaan berat jadi imam salah Nampak nih dibaca Mbah yang itu jadi imam, punya bacaan gak ada bisa, ada usaha jadi imam beraya aja deh Ya, ada lagi imam berangai Daripada Premisjid Mbah bacaan temen-temen terpihir punya bacaan salah yang menanggung dosa makmupian mamen Nyetai Bayangkan bisa, bayangkan, Allah Akbarnya hilang Kemana berjalan karena tahu kehatungan binanya tadi memulik Kira-kira sembahyang ngasih ada kah? Eh, ngasih sekolah nih Sembahyang ngasih ada Kada Itu menilmah fikir Menyerukun khawli Menyerukun khawli wajib dendengar Dengarkan adek Sembahyang ngasih ada Allah Madak tangan di bawah dada Jangan di bawah pusat Mbah baca Mbah baca Sembahyang cuman lain-lain Ya, anang kayaknya Madak tangan Sembahyang bayang Allah Siapa anang disipun Bagaimana paham Dimana belajar Bagaimana paham Ini akibat orang Bagaimana paham Bagaimana paham Bagaimana paham Rumahnya dua hari Mbah baca Allah Mbah baca Mbah 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 Bismillah Allah Ini sembahyang Mbah Pak Bu 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 Pak Ehm Mbah Baca satu yang kanan dengan yang kiri Antaranya sekilan aja Paham Ya Cuma mencapai sembahyang jangan diukuri karena berimaman banyak orang yang ada yang memadang-hadang-hadang berataan diukuran jangan dikira-kira aja solat itu adalah tiang agama menirikan solat berarti menirikan tiang agama meninggalkan solat berarti merentuhkan tiang agama al-imam haddad dalam kitab dinasai di beliau mengatakan orang punya bayang ibadat manusia itu kan habis kepala oh persoan melihat orang akhir ke majlis ke masjid jumatan ke depan kepala lah punya adana ke itu kulun yang berdulu buka karena itu adalah hantu menghindari dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah s.w.t ketika itu itu pasti bisa sembahyang tidak meluas siluang murid benar itu sembahyang masuk telinga keadaan rambut keadaan iya kak muha keadaan dicapurakan kebanyu emper keadaan berdataan mau-mohanya satu dua tiga adang-adeh lagi masuk telinga aja ya Allah itu belajarlah dari pada kehidupan rasulullah jangan pernah sombong hidup di dunia apa duduk mengaji menyadam majlis datangi orkishan datang hibak banyak dendutan hibak harauki banyak hebak hebak dendutan kadang-kadang satu haki tinggal dua bau tanah pokok biar haki baju takwa duduk di warung jawab lain ya kan ada tahu ya kalau ada penyarikan keadaan orang ini moha aja pak enang penyarikan tapi hati uruni sepongbok sama ya lihat muha muha bihan kayak upin-ipin beradaan karena makan ayam garus adol madahi bernyataan ya madahi bernyataan mahasis Alhamdulillah ada mahasis terserapian dan akmal walaikum akmalukum amalmu amalmu amalku amalku hidup itu napsi-napsi masing-masing gue-gue lolo lolo gue-gue kata bahasa Inggrisnya tuh one by one satu-satu tahulah ada empat mana ada bisa buat sokongan maju di bahasa Inggris ada potongan perataan udah mungkin nangkapan lintu juga nangkul lain udah tahu lagi seolah seperti kehidupan Nabi Muhammad kayak apa Rasulullah Nabi kadang-kadang lumayan memikirkan harta Rasulullah Allah sudah mengatur hidup kita nilap apa-apa 8 jam bergawih 8 jam istirahat 8 jam ibadah itu sudah sedang dan Allah pun kadang membebani umatnya la yukallifullahu nafsan illa Allah kadang-kadang membebani umatnya terkecuali sip kadang kawak bib cuba kawanya sembah-kawanya silahkan kenapa jadi kanak awal tengah malam ya kak kanak ngoyuhan ulun bebek kadang-kadang bangun bebek tengah malam bapak pak kami pulih mulang bebek ya Allah ya kari inilah kekurangan kita kadang-kadang kita kadang-kadang sadar atas apa yang kita perbuat selama di dunia pengennya tuh masuk sorga aja padahal sembahnya nggak ada gawinnya enggak ada ayam enak sembahyang gawinnya enggak ada ayam enak masuk sorga Coba kita bisa aja memikir baik ini baik ini kadang kawanya kita mikir makanya kenapa kesempatan buat kita mumpung kita ada umur mumpung kita diberi sehat oleh Allah besok kita belum tentu lagi duduk-duduk semacam ini belum tahu tahun depan tahun dunia belum tahu lagi Pak tak tahu Rasulullah Allah sampai mengatakan aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiriku melangkah nyawa akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Rasulullah Sayyidina Hassan ketika Sakiratul Mut menjerit sebatangan kecil Pak menjerit Sayyidina Hassan sampai di waktu itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hassan dengan berkataan wahai orang yang diberi gelar syabab ahli jannah pemuka ahli surga apa yang menyebabkan aku menangis bukankah kau akan berjumpa dengan kaki ayatmu Rasulullah Nenek Mohadi Betul Qubra dan Ibu Mufatul Zahra bintil Rasul SAW apa kata Sayyidina Hassan yang kau katakan itu benar yang kau katakan itu bujur sekarang yang menyebabkan aku menangis kata Sayyidina Hassan apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah atau tidak inilah yang menyebabkan aku menangis kata Sayyidina Hassan Allah Masa Allah Masa Allah Masa Allah Masa Allah ala segala Sayyidina Hassan menangis yang setiap hari memandang wajah Rasulullah duduk dengan Nabi Muhammad menangis takut kalau amalnya akan diterima Allah lalu kaya apa lawan kita setiap hari durhaka kepada Allah durhaka kepada Rasulullah yang digawih masyad 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 itu terus tapi itulah Allah itulah Rasulullah seberapa pun kita banyak dosa kepada Allah kepada Nabi Muhammad syafaati li ahlil kabair bin umati syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum pernah dosa masyad kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kan jadi mudah-mudahan insyaAllah tempat ini akan menjadi saksi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadah khidmat Allah dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah penyakitnya oleh Allah diberikan afiah oleh Allah dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala hajat bertemu dengan Nabi Muhammad di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina fi dunia sanah afil akhi hati sanatan wa kinada banar wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin sebelum ulun akhiri di hadapan ulun ini ada banyuk penerang hati yang nak ulun doakan banyunya ini dihadiahi kena ya kan berapa harganya bib? sepuluh ribu rupiah sebuting ini semua dananya untuk madrasah yalah kesan madrasah pembangunan madrasah nah jadi biar anak-anak biar pinter mengaji apa semuanya di madrasah nah ini nanti hadiahnya sepuluh ribu sebuting menyebisi bini pengarasan pahaya nukar tiga adang leloh badai ya kan? nukar tiga yang pertama kayak apa bib? diminumi mau nyemasi pengarasan? kita mengasihakan mau nyemasi pengarasan bib? yang sebutingnya tawakakan insya Allah minyak harum itu ada juga siwak siwak ini bagus baik daripada permandak rokok di kantong baik mandak siwak siwak ini bagus pakai persolat sekali dia pakai siwak sekali persembah yang pakai siwak lebih baik daripada seba'ina marah bila siwak tujuh puluh kali persembah yang akan bersiwak lebih baik daripada sekali sebahaya pakai siwak bagus menyiapkan siwaknya habis sekarang kawajah pakai kayu ulin jangan minyak harum ada juga gue minyak harum sepuluh ribu siwaknya sepuluh banyunya sepuluh ribu jadi mungkin ini saja perlu sampaikan tidak dibagiakan langsung banyunya berat jangan ada yang pulihkan dululah kasihan perintia menyediakan banyu ini insya Allah mudah-mudah rezeki biar ditambah Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini saja perlu sampaikan minta ma'am minta harum minta reza dunia akhirat sebenarnya hadamini walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minta ma'am